Quartararo, gelar latihan terpisah dengan Morbidelli di Perancis. Danilo Petruksi, gantikan nasibnya kepada Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso. Gelaran MotoGP 2020 dijadwalkan akan bergulir pada 19 Juli 2020. Sejumlah pembalap di kelas utama mulai mempersiapkan diri agar bisa langsung kompetitif saat kembali ke lintasan nanti. Salah satunya yang dilakukan pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo, rider 20 tahun itu, melakukan latihan di sirkuit Paul Ricard, Perancis pada Kamis. Namun, kali ini pembalap berjuluk El Diablo itu melakukan latihan secara terpisah dengan rekan satu timnya, yaitu Francisco Morbidelli, yang juga sebelumnya telah melakukan latihan secara pribadi di sirkuit Misano San Marino beberapa hari lalu. Quartararo tak gentar dengan target tinggi di pabrikan Yamaha. Pada sesi latihan kali ini, Quartararo juga belum menggunakan Yamaha YJR M1 yang akan menjadi tunggangannya di MotoGP 2020 ini. Quartararo telatih memakai Yamaha R1 yang tentunya telah mendapat sedikit modifikasi dengan speed balap. Quartararo sendiri mengaku sudah tidak sabar untuk bisa segera melakoni balapan yang maklum saja. Pasalnya, Quartararo sudah 3 bulan lebih tidak tersentuhan dengan motor balap MotoGP. Terakhir kali ia mengendarai melaju di lintasan adalah saat tes pramusim di Qatar pada akhir Februari 2020. Danilo Petruksi harus menelan pil pahit karena terancam keluar dari tim pabrikan Ducati. Hasil minor sepanjang paruh musim ke-2 MotoGP 2019 membuat Danilo Petruksi harus rela posisinya tergantikan oleh Jack Miller dari tim satelit Pramac Racing. Petruksi sebenarnya masih memiliki peluang untuk bertahan di Ducati jika setimnya Andrea Dovizioso memilih hijrah ke tim lainnya. Dovizioso santer derumokan keluar dari Ducati lantaran realisasinya dengan general manager Gigi Dagna yang dikabarkan tak harmonis. Selain itu, negosiasi antara Dovizioso dan Ducati dikabarkan masih buntu karena sang pembalap tidak puas dengan gaji yang ditawarkan dalam kontrak yang baru. Meski Dovizioso belum bertahan, Petruksi memilih untuk menjelajahi peluangnya untuk bergabung dengan tim lainnya di MotoGP. Pemenang MotoGP Italia 2019 tersebut berniat untuk merapat ke Aprilia, dia juga tidak menolak bergabung dengan KTM. Menyusul kabar kebindahan pool Espargaro. Kabar soal Espargaro bergabung dengan Honda membuat skenario lainnya, kata Petruksi, seperti yang dilangsir dari SkySport Italia. Saya mau bergabung ke Aprilia atau KTM, karena mereka sedang berkembang, mereka bisa menggunakan pengalaman saya, karena saya sudah lama di MotoGP. Terlepas dari rencana yang dimilikinya, Petruksi tidak berharap untuk menemukan jawaban dalam waktu dekat. Menurut pria yang pernah bertugas sebagai polisi itu, fokus dalam bursa pembalap MotoGP kini mengarah kepada Andrea Dovizioso dan Valentino Rossi. Sementara Dovizioso menimbang masa depannya di Ducati, Rossi tengah mempertimbangkan untuk pensiun, selain pindah ke tim Petronasiama SRT. Ini bagaikan permainan catur, yang pertama kali melewati Doki, kemudian itu juga tergantung dengan apa yang akan dilakukan Valentino, kata Petruksi. Saat ini ada beberapa pembalap yang menjadi prioritas, pertama-tama kita harus memastikan nasib mereka, bagian yang paling berharga baru kemudian saya. Masa depan Petruksi tidak terbatas di MotoGP, dia juga berumurkan mendapat tawaran untuk membelah Ducati dan Honda di ajang WSDK Superbike. Petruksi sendiri berharap dirinya bisa bertahan di MotoGP. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi lonceng untuk selalu mengikuti info seputar olahraga. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!